Shalom dan selamat pagi hari ini jam 4.30 kita kembali lagi dalam doa pagi bersama-sama bangun pagi dengan Tuhan kita mencari Tuhan mari kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan mengampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin adalah penting untuk setiap pagi kita datang kepada Bapak di surga meminta rezeki untuk hari ini yang cukup bagi keluarga kebutuhan kami setiap hari merendahkan hati meminta kepada Tuhan, minta hikmat, knowledge, jalan, tunjukkan jalan dan Tuhan memberikan hati yang tenang sehingga saudara dapat memulai hari ini pada hari ini saya akan membaca dari kitab 1 Samuel 1 cerita tentang Hana Hana itu seorang wanita yang tidak punya anak lalu satu waktu dia pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa dengan memberikan curahan hatinya 1 Samuel 1 ayat yang ke 5 meskipun ia mengasihi Hana, ia memberi kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan menutup kandungannya tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya dua kali kata Tuhan sudah menutup dua kali artinya Tuhan sudah artinya sudah patent dua kali ditulis dalam Alkitab tetapi demikianlah terjadi dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun setiap Hana ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan lalu Penina itu istri yang lain ya Hana mengapa engkau menangis hatimu sedih maka pada satu kali mereka habis makan dan minum di silu berdiri lahana Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh kemudian dia bernasar Tuhan apabila engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat kepada aku dan tidak melupakan hambamu memberikan kepada hambamu ini seorang laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan memberikan kembali kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya ketika perempuannya terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan maka Eli mengamat-amati murud perempuan itu lalu katanya hei kamu mabuk ya lepaskanlah dirimu dari mabukmu tapi jawab Hana bukan Tuhan ku aku seorang perempuan yang bersusah hati anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan saya ulangi dia mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan jangan anggap aku ini orang yang rendah perempuan Dursila karena besar, cemas, dan sakit hati aku berbicara demikian lama jawab Eli pergilah dengan selamat Allah Israel akan memberikan padamu apa yang kau minta daripadanya sesudah itu berkatalah perempuan itu biarlah hambamu yang mendapat belas kasihan daripadamu lalu keluarlah perempuan itu dan dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi lalu sujud menyembah ke hadapan Tuhan pagi-pagi seperti kita pagi hari ini maka setahun kemudian ayat 20 mengandunglah anak dan melahirkan anak laki-laki ia menamai anak itu Samuel yang artinya aku telah memintanya dari Tuhan lalu setelah anak itu cerai susu atau setelah waktunya dia tidak lagi asih dia mungkin dua tahun ya dia mengantarkan Samuel ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana lalu dia berikan persembahan lembu jantan satu eva tepung sebuyung anggur diantarkan dalam rumah Tuhan di silo setelah mereka menyembeli mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Imam Eli yang kita belajar di sini adalah yang pertama kalau kita mengalami sakit hati kita susah dikerjain orang seperti penina pada anak itu waktu hatimu susah dan kau datang kepada Tuhan itu disitu ada kunci untuk Tuhan menjawab jadi pertama ayatnya ditulis bahwa dia ditutup kandungannya oleh Tuhan Alkitab tidak mencatat apa sebabnya dia ditutup kandungannya oleh Tuhan tidak ada cerita tetapi penina orang di sekitarnya itu menghina akan Hana ini dari tahun ke tahun sehingga hatinya sakit saudara nah waktu hatinya sakit dan dia menghadap kepada Tuhan itu ada jawaban dari Tuhan jadi buat kita yang suka menghina orang itu hati-hati karena belum tentu keadaannya akan terus di bawah malah bisa berbalik jadi saudara kalau melihat orang jatuh jangan dihina karena hinaan saudara itu bisa menjadi bahan bakar untuk dia berbalik apa sikap kita kalau orang sedang susah kita doakan kita bantu itu adalah sifat yang benar daripada nanti kita menjadi bagian cerita seperti penina atau engkau lagi melihat teman jatuh engkau syukurin itu tidak baik selanjutnya adalah konsisten daripada Hana yang setiap tahun juga berdoa kepada rumah Tuhan sehingga satu waktu dia berdoa kepada Tuhan dia berkata aku akan memberikan anak ini kembali kalau Tuhan kasih kami anak dan akhirnya Samuel pun lahir dan anak itu diberikan kepada Tuhan beserta perhatikan baik-baik beserta dengan persembahan seekor sapi lalu ada beberapa persembahan yang lain untuk rumah Tuhan jadi disini mengajarkan kita untuk punya hati yang murah hati dan mengingat janji kita kepada Tuhan kalau kita minta sesuatu berdoa lalu Tuhan tolong ingatlah untuk juga murah hati kembali kepada gereja tersebut banyak sekarang yang sudah tidak punya hati untuk murah hati nah kembali kita diingatkan bahwa Hana ini ingat dan apa yang terjadi buat orang yang murah hati seperti Hana ini dia memberikan kembali bagiannya kepada rumah Tuhan maka Tuhan memberkati dia dengan lima anak lagi kemudian jadi Tuhan itu adalah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh takut kepada dia hari ini kita belajar hal itu lalu yang berikutnya kita melihat bahwa banyak sekali cerita tentang Imam Eli Imam di rumah Tuhan tersebut yang dikatakan di Alkitab adalah Imam yang kurang bertanggung jawab dikatakan anak-anaknya memakan akan hasil daripada persembahan belum juga dibakar dia sudah ambil bagian-bagian tertentu daripada persembahan seperti hewan atau apa untuk makanan mereka sendiri dan melakukan hal-hal yang tidak pantas nah tetapi ini ini menarik bahwa kita sebagai umat Tuhan kita harus tahu bahwa seorang pemimpin atau imam yang Tuhan sudah tetapkan itu diberikan seragam oleh Tuhan atau urapan oleh Tuhan sebagai imam jangan kita mempergunjingkan atau menjelekan menjatuhkan imam atau gembala atau hamba Tuhan dimanapun dia berada lebih baik kita fokus kepada kehidupan kita kenapa saya katakan ini karena kalau kita melihat akan cerita ini meskipun dalam keadaan dimana keluarganya agak kacau imam Eli tetapi Tuhan tetap melakukan mujizat lewat imam Eli pada waktu itu artinya Tuhan tetap membela sudara umat Tuhan jadi umat Tuhan datang kepada Tuhan engkau bertemu dengan Tuhan jadi buat kita jangan usik orang-orang hamba Tuhan gembala pelayan Tuhan pendeta ataupun orang-orang yang berkaitan dengan dengan Tuhan mari kita belajar to bless them memberkati mereka menolong mereka apabila mereka ada kebutuhan ini adalah pelajaran buat kita tenang-tatanan bagaimana kita datang pada rumah Tuhan bagaimana kita menjadi murah hati seperti Hana dan percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik Tuhan Tuhan yang mendengar curahan hati kita seperti Hana meskipun kadang pintu sudah tertutup dua kali ditulis Tuhan menutup kandungan Hana Tuhan menutup kandungan Hana tetapi oleh air mata curahan hati Tuhan membuka kembali kandungan Hana berapa kali? enam kali jadi tiga kali lipat dua kali ditutup tiga kali dua enam kali punya anak dan hari ini pagi ini saya berdoa saudara semua diberkati Tuhan tiga kali lipat pintu-pintu baru dibukakan proyek-proyek baru dibukakan order-order terbaru boleh masuk dan saudara akan bangkit naik secara ekonomi tidak akan berkekurangan saya percaya pagi ini menjadi berkat bagi kita semua amin ingat Tuhan itu setia belas kasih Tuhan tak pernah berubah tak ada alasan untuk menyerah yang bertahan di dalam air mata Tuhan ingat Tuhan ingat Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata berikan berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan Tuhan lihat Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan